Di pembahasan sebelumnya ketika Xiaotian senang menikmati kehidupan damainya Lagi-lagi ada seseorang yang berusaha mengganggunya Dan kali ini dua orang yang berasal dari Aula Jiwa Hitam Dan bahkan salah satu di antara mereka Merupakan anggota dari Sick Evil yaitu Rawa Racun Namun pastinya mereka berdua tak ada apa-apanya di hadapan Xiaotian Sementara itu di sisi lain Ziru Yan yang terjebak di dalam formasi roh penyagil darah pembakaran Akhirnya bisa menerobos ke tingkat 9 dari Rana Santifit Sehingga dia bisa membebaskan diri dan membantai para pasukan berbar Beserta pemimpinnya sebelum akhirnya Bersama dengan Li Shuang dia memutuskan untuk kembali Dengan harapan semuanya belum terlambat Tanpa tahu bahwa kekhawatiran tersebut tak akan pernah terjadi selama ada Xiaotian Tak butuh lama mereka berdua akhirnya sampai Hal pertama yang membuat mereka benar-benar terkejut Karena mereka sama sekali tidak bisa melihat ataupun menemukan 3 gunung besar Yang seharusnya ada di sekitar kota Bahkan pegunungan-pegunungan di kejauhan terlihat tertutup oleh lapisan debu Sehingga pada akhirnya Ziru yang hanya bisa menyimpulkan bahwa tampaknya Seseorang telah menghancurkan 3 gunung di sekitar dengan 1 pukulan Mengubahnya menjadi debu dan kabut yang menyebar dan menutupi pegunungan di sekitar Setelah itu untuk sementara waktu Mereka mulai membicarakan tentang kejadian aneh tersebut Bahkan Li Shuang juga sempat bertanya Jika dibandingkan dengan sosok yang telah melakukan semua itu Apakah mungkin Ziru yang bisa menandinginya Karena bagaimanapun juga Saat ini dia sudah berada di ranah santifit tingkat 9 Namun sayangnya hal itu segera disangkal oleh Ziru yang Karena dia sendiri sangat yakin Dirinya tak mungkin bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pihak lain Karena dilihat dari seberapa besar kerusakannya Dia sedikit khawatir bahwa sosok tersebut Merupakan orang yang sangat kuat Yang mungkin sudah berada di ranah shine Singkat cerita Setelah itu mereka pun turun ke kota Melihat keadaannya yang benar-benar aman Pastinya membuat keduanya senang Sehingga hal pertama yang akan mereka lakukan adalah Bertemu dengan Li Yuan Untuk meminta beberapa penjelasan Khususnya sehubungan dengan orang-orang aula jiwa hitam Yang seharusnya sudah datang dan mengacau Tak disangka secara tak terduga Mereka bisa melihat Xiao Tian Yang pastinya selalu didampingi oleh Ling Er Bahkan saat ini Li Yuan ikut berpartisipasi Dengan dia yang juga berpenampilan baru seperti Ling Er Ditambah mereka juga terlihat seperti sedang berdebat Untuk menarik perhatian Xiao Tian Yang mana tindakan itu pastinya benar-benar membuat Ziru yang cukup terkejut Sedangkan Li Shuang diliputi dengan amarah Seketika Xiao Tian bisa merasakan aura membunuh yang cukup kuat Tetapi begitu melihat sumbernya Dia mulai merasa gugup Tanpa pikir panjang lagi Li Shuang langsung meneriaki putrinya Melihat sosok ibunya Keterkejutan pastinya langsung menghampiri Ling Er Karena dia sendiri benar-benar tak menyangka Ibunya akan kembali secepat itu Tahu bahwa semua itu karena ulahnya Li Yuan lantas membisikkannya pada Ling Er Untuk menjelaskannya Yang pastinya hal itu juga didengar oleh Xiao Tian Tanpa memperdulikan itu semua Li Shuang mulai berjalan mendekati putrinya Sehingga Ling Er juga berusaha bersembunyi di belakang Xiao Tian Dan meminta bantuan padanya Berhadapan langsung dengan Li Shuang Yang meskipun seorang wanita tingginya hampir 2 meter Dengan otot-ototnya yang berkembang sangat baik Pastinya benar-benar membuat Xiao Tian sedikit ngeri Bahkan dia sedikit memuji Yang Ming Karena bisa mengatasi istri seperti itu Namun sebisa mungkin dia berusaha tenang Dan mencoba membantu Ling Er Dengan berkata bahwa memukul seorang anak di depan umum Bisa menimbulkan bayangan psikologisnya Tetapi sayangnya usahanya malah membuat Li Shuang semakin kesal Sehingga mau tak mau pada akhirnya Ling Er bergerak maju Untuk melindungi Xiao Tian Ibu kau tidak boleh melakukan apapun pada pangeran Jika kau ingin memukul Pukul saja putrimu ini Ucap Ling Er seolah-olah dia berusaha menahan ibunya Yang pastinya hal itu hanya bisa membuat Li Shuang terkejut Tetapi keterkejutannya itu Lebih tertuju pada sikap putrinya Yang seolah-olah sedang melindungi kekasihnya Padahal saat ini mereka ada di hadapan Yang Mulia Permaisuri Melihat keributan yang mereka buat Satu demi satu orang-orang mulai berkumpul Dan bertanya apakah ada sesuatu yang salah Menanggapi itu Xiao Tian lantas menjawab bahwa semuanya baik-baik saja Sehingga dia pun menyuruh mereka untuk bubar Agar mereka bisa melanjutkan urusan masing-masing Kalau begitu kita akan pergi dulu Tuanku pangeran Jika Anda memiliki masalah Teriak saja ucap orang-orang saat mereka mulai bubar Dan pastinya hal itu hanya bisa membuat Ziru Yan dan juga Li Shuang semakin terkejut Karena interaksi Xiao Tian dengan orang-orang kota Terlihat benar-benar sangat akrab Layaknya seorang teman sejati Apa yang kau lakukan sehingga orang-orang di kota Xing Yan Memperlakukanmu seperti itu Aku sangat penasaran Tanya Ziru Yan Bukannya langsung menjawab Xiao Tian malah bersikap jual mahal Mengira bahwa istrinya benar-benar ingin mengetahuinya Walaupun Ziru Yan sendiri berpikir bahwa Jika suaminya tidak ingin menjawabnya Itu tidak apa-apa Singkat cerita setelah itu mereka semua memutuskan Untuk kembali ke ibu kota Dalam perjalanan Xiao Tian mulai menceritakan Apa yang telah dia lakukan Sesuai dengan apa yang sebelumnya Dia rencanakan bersama Yang Ming Yaitu mempekerjakan orang-orang Khususnya para pengungsi dari perbatasan selatan Untuk membangun jalan Dan juga fasilitas umum lainnya Ketika ditanya dari manakah dia mendapatkan uang Dengan penuh percaya diri Xiao Tian lantas berkata bahwa Dengan identitasnya sebagai seorang pangeran istimewa Dari dinasti Yan Agung Dia telah menerima banyak hadiah Dari beberapa orang kaya Meskipun sebenarnya Semua dana tersebut Merupakan hasil dari kerja Tanpa keringatnya Menghancurkan gedung awan darah Yakin bahwa hanya dengan membangun jalan saja Tidak mungkin bisa membuat orang-orang di kota Berterima kasih sampai sejauh itu Ziru Yan lantas menanyakannya kembali Semua itu karena Yang Mulia Pangiran dapat Membuat penduduk kota Xing Yan hidup lebih baik Jawab Ling Ar Menggantikan Xiao Tian Yang pastinya sedikit membuat Ziru Yan Dan Li Shuang bingung sekaligus penasaran Untuk maksud dari kata-kata Ling Ar Itu sehubungan dengan Anggur Xing Yan Yang katanya sangat enak Namun meskipun enak Anggur tersebut hanya dijual Secara longgar di kota Kekaisaran Yang hanya bisa membuat kehidupan Masyarakat menjadi lebih baik Dan hanya sebatas itu Mudahnya Meskipun anggur dari kota Xing Yan Memiliki kualitas yang tak bisa dipandang remeh Dengan keadaannya saat ini Anggur tersebut hanya bisa menjadi produk biasa Oleh karena itu Untuk membuat anggur Xing Yan jauh berkualitas Xiao Tian telah melakukan sebuah tindakan Yang mana dengan menggunakan nama istrinya Serta jaminan dari Menteri Yong Ming Dia telah melebeli dan mengganti nama anggur Xing Yan Menjadi anggur permaisuri Xing Yan Dan sekarang bahkan telah menjadi minuman paling mewah Di kota Kekaisaran Yang mana sebotolnya saja cukup sulit dibeli Intinya Anggur kota Xing Yan yang awalnya hanya sebatas anggur biasa Berkat upaya yang dilakukan Xiao Tian Saat ini anggur Xing Yan atau anggur permaisuri Xing Yan Telah menjadi produk premium Yang pastinya hal itu juga benar-benar memberikan dampak yang sangat besar Pada orang-orang di kota Xing Yan Yang mulia aku tidak punya pilihan selain menggunakan nama anda untuk menggunakannya pada anggur Xing Yan ini Lagi pula aku hanyalah orang biasa yang tidak berguna tanpa kekuatan ucap Xiao Tian Yang membuat Liu Yan dan Ling Er tersenyum aneh Karena orang yang katanya tidak berguna Adalah orang yang membuat lelaki tua rawa beracun kena mental Dan juga dapat merobohkan tiga gunung dengan satu pukulan Sementara itu Ziru Yan yang mendengarnya segera membantahnya Karena baginya tidak ada satupun orang yang bisa menilai suaminya selain dirinya Jika seseorang menggertakmu di masa depan Aku pasti akan membunuhnya dengan pedangku Tambah Ziru Yan Melihat tanggapan istrinya pastinya benar-benar membuat Xiao Tian senang Sehingga dia yang menganggap bahwa istrinya sedang menggoda dirinya Dia juga mulai melontarkan beberapa kata pujian untuk menggoda balik Dan meskipun Ziru Yan berkata bahwa dirinya tidak menyukai hal semacam itu Xiao Tian sendiri dapat melihat bahwa istrinya tersenyum senang Ketika dia mulai berbalik dan melanjutkan perjalanan Bahkan Li Shuang yang sangat dekat dengan Ziru Yan tidak menyadarinya Yang mulia sebentar lagi kita akan kembali ke kota Datanglah ke rumahku untuk makan Ucap Li Shuang yang diterima baik oleh Ziru Yan Tak butuh lama mereka berlima Akhirnya sampai di depan kediaman keluarga Zhong Bisa merasakan kekuatan istrinya telah meningkat Xiao Tian mencoba bertanya pada Wang Cai Yang langsung dijawab bahwa sekarang Ziru Yan berada di lapisan pertama Rana Santifid tahap 9 Sehingga sekali lagi Xiao Tian hanya bisa bangga pada pencapaian istrinya Yang tak hanya menyelesaikan perang di Xinjing Utara Tetapi dia juga bisa meningkatkan kekuatannya Begitu masuk mereka langsung disambut dengan aroma masakan yang begitu luar biasa Bahkan Li Shuang terlihat sangat bahagia Mengira bahwa suaminya sedang memasak karena menyadari dirinya akan kembali Tetapi sayangnya semua itu tak seperti yang dibayangkan Li Shuang Karena ketika Yang Ming menyadari kedatangan mereka Tanpa repot-repot melihatnya dengan penuh semangat dia berkata Saudara Xiao Tian kau beruntung hari ini Aku punya ikan giyok putih ekor emas dan beberapa lauk favoritmu Pasangkan dengan anggur permaisuri Xing Yan agar hasilnya lebih baik Tapi jangan sampai mabuk Li Shuang yang benar-benar terkejut hanya bisa bertanya-tanya Bagaimana bisa seluruh keluarganya tertarik dengan Xiao Tian Ada pun Yang Ming yang akhirnya berbalik Begitu melihat siapa saja yang datang Dia mulai berkeringat dingin dan segera memberikan salam hormat pada Zhi Ruang Sehingga Zhi Ruang menerima baik salam tersebut Sebelum menyuruhnya untuk memperlakukan dirinya secara biasa Karena meskipun dirinya adalah seorang permaisuri Saat ini dia hanya seorang tamu yang ingin menumpang makan Karena jumlah orang telah bertambah Yang Ming lantas pergi untuk mengambil kembali piring Meninggalkan Zhi Ruang dan Li Shuang Yang benar-benar menuntut penjelasan terhadap Xiao Tian Adapun Xiao Tian dia hanya bisa tersenyum masam Karena dirinya benar-benar lupa pada Yang Ming Sehingga dia hanya bisa khawatir istrinya akan mengetahui tentang bakatnya dari mulut Yang Ming Yang pada akhirnya membuat dirinya harus membantu mengurus urusan pemerintahan Singkat cerita setelah itu mereka mulai menikmati hidangan yang telah disajikan Begitu mencicipi anggurnya Zhi Ruang benar-benar dibuat takjub Karena rasanya benar-benar sesuai dengan kualitasnya Yang mana menurutnya jauh lebih enak dari yang pernah dia minum sebelumnya Seperti yang dikhawatirkan Xiao Tian sebelumnya Dengan penuh semangat Yang Ming mulai menceritakan tentang keunggulan-keunggulan dirinya Dalam upaya untuk mensejahterakan kekaisaran Yan Agung khususnya kota Xing Yan Di hadapan istrinya Xiao Tian benar-benar tak bisa berbuat apa-apa Sehingga yang dapat dia lakukan hanya diam dan memegangi wajahnya dengan pasrah Saat dia berharap ada seseorang yang bisa menghentikannya Namun sayangnya Yang Ming malah menjadi semakin bersemangat Mengira bahwa Xiao Tian merasa malu setelah menerima pujiannya Mengenai urusan para pengungsi di Xinjing Selatan Sang pangeran memberikan saran dan mendanai mereka secara pribadi Harganya hanya untuk memuaskan selera sang pangeran yang tidak layak disebut Tambah Yang Ming yang benar-benar sangat yakin telah membantu sang pangeran Apalagi setelah mendengar semua itu Ziru yang terlihat benar-benar sangat bangga pada suaminya Tanpa tahu bahwa Xiao Tian benar-benar sangat khawatir kehidupan damainya Yang indah akan terancam apabila istrinya benar-benar menyuruhnya untuk bekerja keras Setelah itu untuk sementara waktu mereka terus menikmati makanannya sambil mengobrol Melihat suaminya yang semakin dipuji malah menjadi semakin cemberut Pastinya benar-benar membuat dirinya bingung dan mencoba menanyakannya Tetapi sebelum Xiao Tian menjawabnya Ziru yang sudah mengetahui jawabannya Sehingga dia yang benar-benar merupakan sosok istri yang sangat luar biasa Lantas meyakinkan Xiao Tian untuk tidak khawatir Karena bagaimanapun juga Dia telah berjanji akan membiarkannya hidup dalam kemakmuran Dan menjadi seorang pangeran yang menganggur Jika ada orang yang bergosip dan menyebutmu tidak berguna Aku tidak keberatan menjadi tiran dan memenggal beberapa orang Untuk menakut-nakuti para monster dan setan-setan di pengadilan Tambah Ziru yang yang pastinya berhasil membuat Xiao Tian merasa aman kembali Selain membicarakan prestasi Xiao Tian Setelah itu mereka juga mulai membicarakan tentang anggota Aula Jiwa Hitam Yaitu Rawa Beracun Liu Yan mulai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi Dan pastinya tak lupa dia menyamarkan identitas Xiao Tian sebagai orang kuat asing Dan itu adalah Hades Sehingga masalah tentang kehancuran gedung awan darah juga tak luput dari pembicaraan mereka Awalnya Ziru Yan sedikit meragukannya Namun setelah melihat keseriusan Liu Yan Mau tak mau dia harus mempercayainya Namun satu hal yang pasti Berita tersebut pastinya benar-benar membuat keduanya sangat senang Bahkan Ziru Yan Sampai berkata bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Hades Dia akan mengucapkan rasa terima kasih secara pribadi Tanpa tahu bahwa Hades adalah suaminya sendiri Sisi baik lainnya yang mengpercaya Meskipun mereka sama sekali tidak mengetahui siapakah itu Hades Di mata orang luar Tindakan yang dilakukan Hades Seolah-olah dia terkait erat dengan dinasti Yan Agung Sehingga dengan itu juga Kemungkinan besar pihak-pihak lain yang ingin terlibat dengan dinasti Yan Agung Akan memikirkan kembali niat mereka Benar sekali Dengan adanya senior Hades Paling tidak mereka yang mendambakan Yan Agung Akan patah semangat Ucap Ling Er dan Liu Yan Yang terlihat benar-benar sangat senang Berpindah topik pembicaraan Yang Ming mencoba bertanya agenda berikutnya Yang mana karena Ziru Yan telah kembali Apakah lusa dia akan pergi ke pengadilan Yang langsung dijawab ya Singkatnya di acara yang dimaksud Menurut aturan yang berlaku Xiao Tian diharuskan untuk pergi ke pengadilan Dan bertemu dengan para menteri istana Dalam istilah awam Hal itu juga bisa diartikan Sebagai bentuk tindakan untuk melihat keluarga mertua Apalagi saat ini juga perang di Xinjing Utara telah diputuskan Tahu bahwa semuanya tak sesederhana itu Xiao Tian mencoba bertanya pada istrinya Dan dari apa yang dijelaskan Ziru Yan Dengan menikah dengan dirinya Itu sama halnya dengan dia telah menggunakan Xiao Tian sebagai tamen Untuk masalahnya sendiri Semuanya dimulai dari perdana menteri Liu Aotian Yang mendapat posisi tersebut setelah ayah Ziru Yan yaitu kaisar sebelumnya hilang Pada tahun pertama hilangnya ayah Ziru Yan Kakak tertua akhirnya naik tahta menggantikan ayahnya Namun dia yang terlalu mendorong dirinya sendiri untuk menaklukkan negara barbar Akhirnya mati di utara Setelah kakak tertua meninggal Kakak kedua pun berhasil naik tahta Namun nasibnya tak jauh berbeda dengan kakak tertua Yang mana selama jabatannya Akhirnya perang di perbatasan selatan Yang disebabkan oleh aula jiwa hitam pecah Dan mulai menyebar ke dinasti Yan Agung Dia yang pergi ke selatan untuk memadamkan kekacauan Dan juga memperluas wilayah Pada akhirnya mati setelah diracuni Setelah kematian kakak kedua Berkat bantuan Liu Aotian Akhirnya Ziru Yan bisa naik tahta Namun karena di waktu itu dia masih berumur 16 tahun Seluruh otoritas terhadap dinasti Yan Agung Belum sepenuhnya diserahkan padanya Sehingga Liu Aotian yang mengelolanya Berjanji akan menyerahkannya ketika sudah berumur 18 tahun Meskipun awalnya Liu Aotian bisa dikatakan berpihak pada Ziru Yan Entah mengapa seiring berjalannya waktu Dia mulai membentuk sebuah kelompok untuk kepentingan pribadi Bahkan Ziru Yan sendiri yakin bahwa jika bukan karena bakat kultivasinya yang bagus Yang bisa membantunya menerobos Karena awakening tingkat ke-7 dalam kurun waktu 2 tahun Dia mungkin akan kesulitan untuk mendapat kembali seluruh otoritas kekuatan kekaisaran Di ulang tahun ke-18 Ziru Yan lah masalah utama muncul Yang mana Liu Aotian mulai mendesaknya untuk segera mencari suami Dan dari kesimpulan yang didapat Kemungkinan besar Liu Aotian berencana menjodohkan Ziru Yan dengan orang pilihannya Sehingga secara perlahan dia bisa mengambil alih dinasti Yan Agung Tetapi untungnya Ziru Yan tidak sebodoh itu Sehingga dengan alasan bahwa dia tidak terburu-buru Dia terus menolak usulan Liu Aotian sampai pada akhirnya Secara tidak sengaja dia mempelajari jimat pemanggilan Yang mana dengan jimat tersebut dia akhirnya bisa memanggil suaminya saat ini Yaitu Xiao Tian Dan sehubungan dengan itu juga Dapat dipastikan Liu Aotian akan berusaha sangat keras untuk mempersulit Xiao Tian Terutama di rapat pengadilan yang akan datang Setelah mendengar semua itu Xiao Tian akhirnya memahami seluruh permasalahannya Melihat ekspresi suaminya dan mengira dia takut Ziru Yan yang benar-benar merasa bersalah Lantas berkata bahwa jika Xiao Tian tidak mau datang Maka dia tidak memaksanya Tetapi pastinya Xiao Tian segera berkata bahwa dia akan pergi Karena meskipun istrinya menganggap dirinya sebagai tameng Tetapi pastinya Xiao Tian tidak membencinya Karena sejak pertama kali mereka bertemu Ziru Yan sudah jujur akan niatnya itu Ngomong-ngomong Dengan yang mulia melindungiku Di atas pengadilan bisakah Liu Aotian membunuhku Ucap Xiao Tian yang benar-benar mempertanyakan pertanyaan konyol Adapun Ziru Yan Dia ternyata tidak terlalu yakin bisa mengalahkan Liu Aotian Karena menurutnya Liu Aotian benar-benar sangat aneh Tetapi sebisa mungkin Dia meyakinkan Xiao Tian bahwa semuanya akan baik-baik saja Sementara itu Yong Ming, Ling Er dan juga Liu Yan Justru berpihak pada Xiao Tian Dan berkata bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja Karena sang pangeran bukanlah orang yang mudah dihadapi Aku percaya padamu Istriku adalah generasi permaisuri yang Memerintah perbatasan utara dengan satu pedang Kecantikan yang tiada tara Dan menguasai dunia Jadi apa yang perlu ditakutkan Tambah Xiao Tian Melihat istrinya masih sedikit mengkhawatirkannya Dan luar biasanya Kata-kata gombalnya kali ini Benar-benar berhasil menembus pertahanan Ziru Yan Sehingga dia yang merasa malu Segera berdiri dan pergi kembali ke istana Dengan alasan bahwa dia masih harus menangani beberapa urusan yang menumpuk Malam harinya ketika Xiao Tian sedang kembali sambil ditemani Ling Er dan Liu Yan Tiba-tiba dia bisa merasakan ada seseorang yang diam-diam mengikuti Melihat tindakan pihak lain Xiao Tian hanya bisa menganggapnya konyol Dan mulai menebak-nebak apakah mungkin Orang tersebut dikirim oleh Perdana Menteri Liu Aotian Tiba-tiba Xiao Tian mencabut cincin kontrak miliknya Dan memindahkannya ke lengan satunya Yang mana tindakannya itu Benar-benar membuat Ling Er dan Liu Yan terkejut Karena seharusnya cincin kontrak merupakan pengekang Yang memiliki hukum dan aturan dunia Yang tidak mungkin bisa dilepas oleh sembarangan orang Dalam catatan sejarah bahkan hanya Rana Shane tingkat 10 yang dapat memotongnya Terkadang benda ini akan bengkok yang membuatku sangat tidak nyaman Jadi aku hanya mengubah posisi Ucap Xiao Tian melihat Ling Er yang hendak menanyakannya Alhasil rasa penasarannya itu segera digantikan dengan keterkejutan Pada sikap Xiao Tian yang dengan enteng menjelaskan tentang perlakuan konyolnya itu Melihat keduanya masih penasaran Masih dengan tingkah konyol ya Sekali lagi Xiao Tian menunjukkan caranya Yang pada akhirnya membuat keduanya hanya bisa menghela nafas Seolah-olah mereka sudah lelah dengan ketidaknormalan Xiao Tian Dan memutuskan untuk menganggapnya hal yang normal Ada pun orang yang mengikuti Ternyata dia hanya sekedar mengamati Sebelum akhirnya pergi untuk melapor pada tuannya Karena rasa penasarannya tinggi Ling Er mencoba menanyakan beberapa hal Di antaranya Apakah Xiao Tian berniat membunuh Liu Aotian secara langsung Bagaimana jika tindakan itu mengungkapkan kekuatan aslinya Dan kenapa Xiao Tian tidak langsung menyerang ke rumah Perdana Menteri di malam hari Melihat kekonyolan Ling Er Xiao Tian segera memukulnya sebelum akhirnya Menjelaskan bahwa dia tidak akan melakukan semua itu Karena dia benar-benar tak bisa membayangkan bagaimana pendapat istrinya Jika dia benar-benar melakukannya Setelah sampai di ruangannya Xiao Tian memberikan sedikit pelatihan pada Ling Er dan Liu Yan Yang dia sebut sebagai aturan berlatih selama satu jam sebelum pulang Pertama-tama dia menyuruh Wang Cai untuk mengaktifkan efek khusus block booster Yang membuat ruang di sekitar mereka berdua ditekan sesuai keinginan Xiao Tian Sehingga setelah itu dia menyuruh mereka berdua untuk memulai latihannya sesuai dengan instruksi yang diberikan Satu jam kemudian setelah mereka berdua pergi Xiao Tian juga memutuskan untuk sedikit berlatih Tak butuh lama tiba-tiba dia bisa menyadari istrinya datang dengan begitu meriah Yang membuatnya bertanya-tanya ada apa Dan benar saja ketika keluar dia bisa melihat istrinya datang sambil ditemani oleh dayang-dayangnya Suamiku apa yang kau lakukan dan diam berdiri di sana Ayo kita masuk dan pergi tidur Ucap Ziru Yan saat dia mulai berjalan masuk Dan tak lupa dia juga menyuruh dayang-dayangnya untuk pergi Begitu masuk ke dalam Ziru Yan bisa melihat ada genangan kecil air di lantai Bekas keringat Ling Er dan juga Liu Yan Mengira bahwa suaminya secara diam-diam telah berlatih keras Pastinya benar-benar membuat Ziru Yan tersenyum senang dan sedikit memujinya Namun di samping semua itu dia juga menyuruh Xiao Tian untuk lebih meluangkan waktunya Dan tidak memaksakan dirinya sendiri Adapun Xiao Tian dia hanya bisa menerimanya Karena tak mungkin baginya untuk berkata bahwa itu merupakan keringat dari wanita lain Setelah itu sambil bersantai di tempat tidur Sebelum benar-benar tidur Ziru Yan sedikit meluangkan waktunya untuk membaca buku Namun yang membuatnya terheran-heran Karena suaminya entah mengapa masih tetap berdiri di tempat Dengan sikap yang benar-benar sangat gugup Adapun alasan utama kegugupan Xiao Tian Perlu kalian ketahui Meskipun mereka berdua adalah pasangan suami istri Hanya satu kali mereka pernah tidur satu ranjang Dan itu pun berkat upaya Ziru Yan yang secara diam-diam menyelinap Sehingga karena itu merupakan kali pertama Xiao Tian melakukannya Dia benar-benar sangat gugup dan bingung Sampai pada akhirnya Setelah istrinya memintanya untuk segera tidur Dengan sikapnya yang benar-benar masih kaku Dengan terpaksa dia pun menurutinya Jangan terlalu gugup seperti itu Agar tidak menghilangkan keraguan dunia luar Mulai sekarang aku akan sering datang untuk bermalam Kenapa kau seperti ini seolah-olah aku akan memakanmu Ucap Ziru Yan yang berusaha menenangkan Xiao Tian Yang langsung dijawab bahwa kegugupannya itu Karena itu merupakan kedua kalinya dia tidur di ranjang Yang sama dengan seorang wanita cantik Mendengar bahwa dirinya adalah wanita kedua Yang pernah satu ranjang dengan Xiao Tian Membuat Ziru Yan segera mempertanyakannya Yang mana jawabannya pastinya adalah dirinya Sebelum pergi ke perbatasan utara Mendengar itu Ziru Yan hanya bisa menghelak nafas lega Karena ternyata dia hanya salah paham Setelah itu untuk sementara waktu Mereka berdua terus mengobrol Bahkan Xiao Tian juga mulai sedikit menceritakan Tentang semua tindakannya di dunia ini Yang semata-mata hanya ingin menghilangkan rasa kesepiannya Karena sebelum dipanggil ke dunia ini Dirinya selalu sendiri Dan karena Ziru Yan bisa dikatakan mengalami nasib yang sama Dia benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh suaminya Meskipun tidak bisa dijelaskan Saat ini kita telah menjadi suami istri Mungkin itu tidak layak disebut Tapi dalam arti tertentu Sekarang aku mempunyai keluarga Dan itu adalah kamu Aku pikir setidaknya kita tidak lagi sendirian Jadi meskipun aku tidak dapat membantumu Aku pasti akan selalu menemanimu Menghadapi posisi itu Ucap Xiao Tian yang benar-benar bersyukur Memiliki seorang istri seperti Ziru Yan Singkat cerita Hari yang dinanti pun tiba Pastinya orang-orang penting seperti para pejabat Mulai berkumpul Di antaranya Liu Aotian Bahkan di antara mereka Ada juga yang mulai membicarakan Tentang berita terbaru sehubungan dengan Perbatasan utara Serta keikut sertaan Xiao Tian Dan di pertemuan kali ini Tak betul lama Ziru Yan dan Xiao Tian akhirnya tiba Melihat kedatangan mereka Membuat seorang pria merasa cemburu Dan itu ternyata adalah Liu Shimei Yang kemungkinan besar Anak dari Liu Aotian Sehingga dapat dipastikan Alasan utama mengapa di masa lalu Liu Aotian sangat mendesak Ziru Yan Untuk menikah Kemungkinan besar Karena dia berliat menjodohkan putranya Sehingga secara tidak langsung Dia juga bisa mengambil alih Kekaisaran Yan Agung Setelah duduk di atas singgah sananya Melihat tak ada kursi Untuk suaminya Membuat Ziru Yan merasa kesal Sehingga dia segera menyeru Beberapa orang untuk membawanya Namun karena tampaknya Hal semacam itu sudah diketahui Kemarahan Ziru Yan lebih seperti akting Karena bahkan setelah itu Dia mengedipkan satu matanya Ke arah Xiaotian Seolah-olah memberitahu bahwa Dia telah mempersiapkan panggung Agar suaminya bisa beraksi Benar saja Xiaotian yang menyadari itu Dengan perlu percaya diri Segera duduk Yang mana sikapnya itu Hanya bisa membuat semua orang Terkejut sekaligus heran Singkat cerita Setelah itu Pertemuan mereka Akhirnya dimulai Dengan Liu Aotian Yang memimpin Pembicaraan Di pertemuan itu Liu Aotian Melaporkan semua Urusan-urusan Sehubungan dengan Dinasti Yan Agong Yang bahkan Sikapnya Sebagai seorang menteri Sedikit mendapat Apresiasi dari Xiaotian Karena tak hanya Menjawab pertanyaan Ziru Yan Dengan cakep Liu Aotian juga Bisa Memeriksa Kelalaian Dan memperbaiki Kekurangan Di perbatasan selatan Namun Satu hal yang pasti Xiaotian bisa Melihat watak Asli Liu Aotian Yang benar-benar Seorang Ambisius Sehingga Jika Kekuasaan Dinasti Yan Agung Benar-benar Jatuh Ketangannya Ziru Yan Akan sangat Kesusahan Untuk Mengambilnya Kembali Karena selama Pembicaraan Xiaotian Sama Kelitak Memberikan Pendapat Apapun Liu Aotian Akhirnya Memulai Rencananya Untuk Menyeretnya Atau Lebih tepatnya Mempermalukannya Yang Mulia Pangiran Xiaotian Itu tidak Cocok Untuk Anda Dia Hanya Membuat Anda Bingung Di pengadilan Istana Jadi Tolong Turunkan Xiaotian Dari posisi Pangeran Dan Biarkan Aku Memenggalnya Ucap Liu Aotian Yang Pastinya Langsung Dibentak Oleh Ziru Yan Bahkan Setelah Itu Kubu Xiaotian Dan juga Liu Aotian Mulai Saling Memancarkan Permusuhan Satu Sama Lain Meskipun Xiaotian Sendiri Malahan Tersenyum Senang Karena Dia Merasa Hal Yang Menarik Akan Segera Terjadi Ling Ada Terlihat Begitu Bersemangat Ingin Melihat Aksi Sang Pangeran Yang Untungnya Segera Ditenangkan Oleh Liu Yan Perdana Menteri Pangeran Xiaotian Adalah Suamiku Kau Hanya Mengatakan Sepatah Kata Lalu Berniat Memenggalnya Sungguh Omong kosong Ucap Ziru Yan Menanggapi Liu Aotian Dengan Dia Yang Juga Melepaskan Gelombang Kekuatan Rana Santifit Peringkat Sembilannya Yang Pastinya Membuat Semua Orang Benar-benar Terkejut Sekaligus Kagum Tetapi Tampaknya Semua Itu Tak Berpengaruh Terhadap Liu Aotian Yang Masih Menunjukkan Senyum Percaya Diri Dan Bahkan Mengucapkan Selamat Atas Terobosan Tersebut Yang Mana Hal Itu Jelas Sebuah Provokasi Bahkan Rana Santifit Tingkat Sembilan Tidak Dapat Melihat Menembus Ranah Dia Dapat Dengan Mudah Meredakan Paksaanku Tampaknya Kekuatannya Lebih Dalam Dari Yang Aku Bayangkan Fikir Ziruyan Setelah Itu Liu Aotian Mulai Melontarkan Beberapa Omong Kosongnya Untuk Menjatuhkan Martabat Xiaotian Yang Katanya Benar-benar Tidak Pantas Menjadi Seorang Pangeran Katanya Xiaotian Telah Melakukan Beberapa Hal Kotor Dan Itu Menggunakan Gelar Yang Mulia Permaisuri Atau Istrinya Sendiri Untuk Menamai Angkur Dari Kota Xinian Untuk Keuntungannya Sendiri Dia Juga Telah Bergaul Dengan Ling Er Dan Liu Yan Sepanjang Hari Serta Membuat Menteri Yang Ming Menjadi Juru Masak Pribadinya Tak Mungkin Tinggal Diam Yang Ming Mengambil Tindakan Dia Mencoba Menjelaskan Tentang Om Mong Kosong Liu Aotian Yang Mana Sebenarnya Tujuan Xiaotian Mengubah Nama Anggur Xing Yang 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 Biasa Menjadi Anggur Permaisuri Xing Yang Premium Bukan Untuk Keuntungan Pribadi Tetapi Untuk Membangun Jembatan Dan Juga Jalan Yang Sama Halnya Dengan Mengambil Dari Rakyat Dan Menggunakannya Untuk Rakyat Selain Itu Rencana Besar Di Xinjing Selatan Yang Sebelumnya Dipuji Oleh Liu Aotian Merupakan Sesuatu Yang Direncanakan Oleh Xiaotian Sedangkan Dirinya Hanya Melaksanakannya Atas Namanya Ada pun Kasus Tentang Putrinya Yang Ming Sendiri Malah Merasa Bersyukur Karena Putrinya Yang Bisa Dikatakan Memiliki Tempramen Yang Menyimpang Setelah Mengikuti Sang Pangeran Sikapnya Menjadi Lebih Baik Apalagi Alasan Utama Ling Dan juga Liu Yan Menemani Xiaotian Didasar Atas Perintah Sang Permaisuri Aku Ingin Bertanya Kepada Perdana Menteri Pangeran Itu Berpengetahuan Luas Dan Berbakat Bagian Manakah Tentang Dia Yang Tidak Layak Untuk Posisi Itu Yang Katanya Tidak Berkoordinasi Dan Merusak Istana Kekaisaran Tambah Yang Ming Yang Benar-benar Berhasil Membungkam Mulut Liu Aotian Dan Bahkan Mendapat Acungan Jempol Dari Xiaotian Tak Menyerah Begitu Saja Liu Aotian Kembali Melancarkan Aksinya Dia Tiba-tiba Meminta Bukti Yang Membenarkan Bahwa Xiaotian Tidak Melakukan Semua Tuntutan Yang Dia Katakan Sebelumnya Daripada Terkejut Ekspresi Yang Ditunjukkan Yang Ming Lebih Kearah Kebingungan Karena Baginya Apa Yang Baru Saja Dikatakan Liu Aotian Benar-benar Sangat Konyol Namun Sayangnya Liu Aotian Sama Sekali Tak Menginginkan Jawaban Seperti Itu Dan Terus Menuntut Sebuah Bukti Yang Membuat Yang Ming Mulai Merasa Tertekan Karena Pada Dasarnya Semua Upaya Yang Dilakukan Xiaotian Terjadi Hanya Melewati Perintah Secara Lisan Sehingga Mungkin Ada Bukti Di Saat Yang Ming Benar-benar Menemui Jalan Buntu Xiaotian Akhirnya Ikut Mengambil Tindakan Yang Mana Dengan Santainya Dia Memutar Balikan Pertanyaan Yang Mana Dia Bertanya Apakah Liu Aotian Memiliki Bukti Bahwa Dirinya Telah Melakukan Apa Yang Sebelumnya Di Pertanyakan Sama Seperti Yang Ming Liu Aotian Juga Tidak Memiliki Jawaban Atas Pertanyaan Tersebut Namun Konyolnya Dia Yang Benar-benar Sudah Kalah Masih Saja Terus Berusaha Menjatuhkan Xiaotian Dan Kali ini Dia Menangtang Xiaotian Untuk Membaca Sebuah Buku Yang Katanya Buku Kuno Melihat Buku Yang Dikeluarkan Liu Aotian Entah Mengapa Membuat Ziru Yang Tidak Senang Dan Berusaha Menghentikannya Namun Sayangnya Setelah Melihat Ekspresi Cemas Yang Ditunjukkan Istrinya Seolah-olah Dirinya Akan Mati Jika Membaca Buku Tersebut Dengan Segera Xiaotian Menyetujui Tantangan Liu Aotian Yang Mana Hal Itu Pastinya Benar-benar Membuat Ziru Yang Terkejut Dan Setelah Berusaha Meyakinkan Suaminya Namun Tetap Gagal Juga Dia Memutuskan Untuk Lebih Mempercayainya Meskipun Masih Ada Rasa Khawatir Sebelum Benar-benar Menerimanya Xiaotian Mencoba Bertanya Mengapa Liu Aotian Menyuruhnya Untuk Membaca Buku Tersebut Dan Mengapa Juga Dirinya Harus Menurut Karena Dari Segi Status Seharusnya Dirinya Lebih Unggul Benar-benar Orang Yang Sangat Lecek Liu Aotian Mulai Mengatakan Beberapa Alasan Konyol Yang Mana Katanya Semua Tindakannya Itu Semata-mata Untuk Menilai Apakah Xiaotian Mampu Menjadi Seorang Pangeran Atau Hanya Seorang Pecundang Yang Memiliki Wajah Menarik Tetapi Tidak Berguna Sekali Lagi Yang Ming Berusaha Ikut Campur Karena Dia Tahu Buku Tersebut Bukanlah Sembarang Buku Karena Sudah Ada 17 Orang Yang Mencoba Menguraikan Isi Di Dalamnya Dan Ke 17 Orang Tersebut Mati Tetapi Pastinya Liu Aotian Sama Sekali Tidak Perduli Karena Memang Itulah Tujuannya Sehingga Dia Terus Menerus Memprovokasi Xiaotian Pangeran Apakah Kau Takut Tanya Liu Aotian Yang Langsung Dijawab Tentu Saja Tidak Kau Menggunakan Buku Ini Untuk Menguji Apa Aku Layak Untuk Yang Mulia Ratu Dan Apakah Aku Cukup Berpengetahuan Atau Tidak Kalau Aku Tidak Memahaminya Aku Harus Membayar Dengan Nyawaku Kalaupun Aku Memahaminya Kau Bahkan Tidak Rugi Apapun Bukankah Ini Terlalu Tidak Adil Mudahnya Kesepakatan Yang Mereka Buat Benar Benar Tidak Adil Karena Meskipun Kalah Liu Aotian Sama Sekali Tidak Rugi Sehingga Xiaotian Meminta Kesetaraan Pada Kesepakatan Mereka Melihat Itu Liu Xime Ingin Ikut Campur Yang Sayangnya Langsung Ditampar Oleh Xiaotian Karena Sikapnya Itu Benar Benar Tidak Sopan Alhasil Liu Aotian Sedikit Menatap Tajam Pada Putranya Yang Juga Segera Meminta Maaf Pada Ziru Yan Yang Membuat Dirinya Dihukum Setengah Tahun Kembali Ke Masalah Utama Liu Aotian Berkata Bahwa Jika Xiaotian Mampu Memahami Isi Di Dalam Buku Dirinya Akan Menjadi Penjaga Penjara Negara Mengembalikan Kunci Giok Pada Ziru Yan Serta Dirinya Juga Akan Memberikan 3 Juta Batu Spiritual Sebagai Hadiah Ucapan Selamat Atas Pernikahan Mereka Untuk Kunci Giok Sendiri Kemungkinan Besar Itu Merupakan Simbol Yang Seharusnya Dimiliki Oleh Penguasa Yan Agung Sehingga Begitu Ziru Yan Menerimanya Seluruh Otoritas Kekaisaran Yan Agung Berada Di Tangannya Kurang puas Dengan Kesepakatannya Xiao Tian Meminta 5 Juta Batu Spiritual Yang Ternyata Segera Disetujui Oleh Liu Ao Tian Karena Dia Sangat Yakin Bahwa Dirinya Pasti Akan Menang Segera Setelahnya Xiao Tian Menerima Bukunya Mengabaikan Istinya Yang Masih Khawatir Dia Segera Membukanya Dan Mulai Membaca Isi Di Dalamnya Setelah Membuka Beberapa Lembar Tiba-tiba Xiao Tian Menutup Bukunya Yang Hanya Bisa Membuat Kekhawatiran Ziru Yang Semakin Bertambah Berbeda Dengan Liu Ao Tian Yang Tersenyum Senang Yakin Bahwa Nasib Xiao Tian Telah Tamat Kenapa Kalian Berdiri Terlalu Melelahkan Aku Akan Kembali Duduk Dan Melihatnya Perlahan Ucap Xiao Tian Yang Benar-benar Membuat Semua Orang Terkejut Khusususnya Bahkan Setelah Itu Dia Dan Juga Beberapa Orang Lainnya Hanya Bisa Melihat Xiao Tian Yang Sedang Membaca Dengan Tatapan Bodoh Mereka Sampai Akhirnya Xiao Tian Menegur Mereka Untuk Melanjutkan Rapat Pengadilan Xiao Tian Apakah Kau Merasa Tidak Nyaman Tanya Ziru Yang Yang Langsung Dijawab Bahwa Dirinya Baik-baik Saja Ada pun Ling Er Dan Liu Yan Hanya Bisa Terdiam Menyaksikan Karena Mereka Sendiri Yakin Tidak Mungkin Sesuatu Terjadi Pada Sang Pangeran Bukannya Melanjutkan Rapat Setelah Itu Mereka Malah Lebih Fokus Menyaksikan Xiao Tian Yang Dan Dan Menenungkan Sesuatu Adapun Xiao Tian Dia Yang Bisa Merasakan Sesuatu Hanya Bisa Penasaran Apakah Buku Tersebut Benar-benar Dibuat Oleh Manusia Karena Efeknya Sendiri Cukup Mengagumkan Kembali Membukanya Xiao Tian Mencoba Bertanya Pada Wang Cai Kekuatan Apakah Yang Terkandung Di Dalamnya Yang Langsung Dijawab Bahwa Pada Dasarnya Buku Tersebut Merupakan Buku Kuno Yang Diwariskan Oleh Para Dewa Kuno Dilindungi Oleh Kekuatan Larangan Dan Dapat Melenyapkan Keberadaan Kekuatan Rana Shen Tingkat Kesepuluh Kebawah Namun Karena Tubuh Xiao Tian Terlalu Kuat Bukannya Membunuhnya Kutukan Tersebut Malah Bisa Melatih Tubuhnya Mendengar Itu Pastinya Membuat Xiao Tian Benar-benar Senang Sehingga Dia Segera Menyuruh Wang Cai Untuk Menerjemahkan Buku Kuno Tersebut Untuk Menerjemahkan Bukunya Diperlukan 3000 Poin Tugas Dan Setelah Menghitung Tugas-tugas Yang Telah Diselesaikan Saat Ini Xiao Tian Memiliki 99 Juta 999 999 Poin Tugas Selagi Sistem Memprosesnya Dengan Santainya Xiao Tian Terus Membuka Buku Tersebut Yang Semakin Membuat Liu Ao Tian Merasa Kesal Mengira Bahwa Xiao Tian Sedang Mengajak Dirinya Sehingga Setelahnya Dia Kembali Mengatai Xiao Tian Yang Katanya Tak Mungkin Bisa Mengerti Isi Di Dalamnya Karena Selama Ini Dia Hanya Mengotak Atik Buku Tersebut Dan Mempermainkan Semua Orang Menanggapi Itu Xiao Tian Segera 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 Menutup Bukunya Begitu Sistem Menyelesaikan Prosesnya Buku Tersebut Mulai Memancarkan Cahaya Emas Yang Menandakan Bahwa Dirinya Benar-benar Telah Mewarisi Isi Di Dalamnya Yang Mana Hal Itu Pastinya Benar-benar Membuat Semua Orang Terkejut Khususnya Liu Ao Tian Buku Kuno Warisan Yang Telah Menewaskan Lebih Dari Sepuluh Orang Kini Telah Dibuka Oleh Suamiku Bakat Seperti Ini Seharusnya Bisa Masuk Ke Mata Perdana Menteri Ucap Ziru Yang Mana Kali Ini Tak Bisa Ditentang Oleh Liu Ao Tian Bahkan Li Shuang Yang Awalnya Tidak Terlalu Cocok Dengan Xiao Tian Kali Ini Menunjukkan Sikap Yang Benar-benar Sangat Bengga Pada Pencapaian Tersebut Begitu Proses Pewarisan Selesai Xiao Tian Mencoba Mendesak Liu Ao Tian Untuk Mengatakan Sesuatu Tentang Dirinya Yang Katanya Tidak Pantas Menjadi Seorang Pangeran Sudah Pasti Kali Ini Liu Ao Tian Benar-benar Tak Mungkin Mengulangi Apa Yang Sebelumnya Dia Katakan Dan Segera Memberikan Kata Pujian Karena Matanya Benar-benar Salah Menilai Setelah Itu Xiao Tian Segera Menagi Janji Mereka Yang Dengan Terpaksa Turuti Tak Selesai Disitu Saja Melihat Upaya Liu Ao Tian Yang Benar-benar Berusaha Menahan Amarahnya Xiao Tian Mencoba Sedikit Menggodanya Bahkan Dia Sampai Menyodorkan Kembali Tangannya Setelah Seenaknya Berkata Bahwa Liu Ao Tian Berniat Memberinya Bonus 1 Juta Batu Spiritual Melihat Sikap Usil Suaminya Sambil Menahan Tawa Ziru Yan Mencoba Menegurnya Sementara Orang-orang Lain Sudah Mulai Mentertawakannya Terima Kasih Atas Perlindungan Yang Mulia Hadiah Upacara Selamat Dari Menteri Akan Dikirim Terima 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 Lian Atas Sumbangan Yang Diberikan Ziru Yan Dan Yang Lain Segera Pergi Selama Perjalanan Tak Seperti Liu Aotian Dan Putranya Yang Mulai Dibicarakan Orang-orang Di Sisi Lain Xiaotian Malah Mulai Mendapat Beberapa Pujian Atas Kerja Kerasnya Serta Keberanian Menghadapi Liu Aotian Bahkan Li Shuang Juga Sedikit Memujinya Sebelum Akhirnya Dia pulang Bersama Dengan Suaminya Xiaotian Yang Masih Ditemani Ling Er Dan Liu Yan Dia Masih Sedikit Memikirkan Tentang Kejadian Sebelumnya Yang Mana Dia Sendiri Benar-benar Tidak Menyangka Bisa Mendapatkan 6 Juta Batu Spiritual Dari Orang Seperti Liu Aotian Namun Satu Hal Yang Pasti Mengesampingkan Sisi Buruknya Yang Pantas Dihawatirkan Liu Aotian Sendiri Benar-benar Memiliki Beberapa Keterampilan Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Dinasti Yan Agung Karena Penasaran Ling Er Lantas Bertanya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Buku Kuno Sebelumnya Yang Seharusnya Bisa Membuat Orang Mati Mendadak Menanggapi Itu Dengan Santenya Xiaotian Mulai Menjelaskan Sesuai Dengan Apa Yang Dijelaskan Wang Chai Sebelumnya Yang Mana Hal Itu Pastinya Benar-benar Membuat Keduanya Membeku Di Tempat Dengan Tatapan Bodoh Mereka Setelah Sedikit Tenang Ling 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 Kembali Bertanya Mengapa Sebelumnya Xiaotian Selalu Membuka Dan Menutup Buku Dan Apakah Hal Itu Salah Satu Cara Untuk Mendapatkan Warisan Itu Tidak Membantu Bagaimana Kau Bisa Memiliki Ide Yang Keterlaluan Bagaimana Mungkin Membuka Dan Menutup Buku Akan Membantu Mendapat Warisan Ada Pun Alasan Aku Melakukan Itu Karena Kekuatan Terlarang Dalam Buku Memberikan Pijatan Yang Cukup Nyaman Hanya Saja Listriknya Terputus Putus Jadi Aku Terus Membalik Dan Menutup Buku Jawab Xiaotian Yang Kembali Membuat Mereka Berdua Kehabisan Akal Karena Kekuatan Yang Bahkan Bisa Melenyapkan Rana Sain Digunakan Untuk Memijat Oke Semua Mungkin Cukup Sampai Disini dulu Video Pembahasan Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Yang Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya